Intro Pelaku pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra Karyawan kooperasi simpan pinjam yang dilaporkan hilang pada Sabtu 8 Juni 2024 lalu Terdapat 3 orang pelaku Untuk identitas ketiganya yakni pelaku utama bernama Antoni sedang proses pengejaran Kalf sedang proses pengejaran dan Pongki sudah ditangkap di Kepulauan Riau Kapolestabus Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono Didampingi kasat reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Bahwa korban Anton Eka Saputra mengalami pemukulan dan meninggal dunia Kemudian mayatnya dikuburkan atau dibuang di belakang ruko baju Distro anti mahal Untuk motif utamanya pembunuhan ini masih kata Haryo Sementara ini sakit hati karena peminjaman uang kepada kooperasi simpan pinjam karya Rizki Mandiri Di tempat kerbekerja korban sangat membeli bunganya Melalui skenario settingan yang telah direncanakan pelaku Antoni Lanjut Kapolestabus Palembang Yakni pelaku Kalf dan temannya Pongki sudah berada di distro Seolah sedang pembeli sehingga saat korban datang tidak diceritai Diterangkannya setelah memastikan korban meninggal dunia Dilakukan pengumpulan di belakang distro tersebut Dengan menggunakan cangkul yang sudah diamankan pihak kepolisian Menurut Komespol Haryo Sugi Hartono Bahwa pelaku Pongki merupakan warga kota Palembang Telah diamankan di Batam Di mas kerebe tadi gimana bang bisa dijelaskan pelakunya berapa orang kira-kira bang Jadi pelakunya itu adalah 3 orang Yang pertama pelaku utama yaitu saudara Antoni Satu secara proses pembejaran Kemudian saudara Kalf Kalf itu adalah adik ifar daripada saudara Antoni Adiknya istrinya Yang satunya juga jangka pengujaran Untuk pembuangan tersebut Saat ini sudah kita lakukan pembuangan mayat Dimana jenazah pada saat setelah kita lakukan pindakan pembuangan Kemudian meninggal dunia Dan mayatnya dilakukan pembuangan di belakang distro tersebut Dengan dintor semen Di tempat pembuangan air Masih dalam lingkungan rukunya daripada Atau bisu daripada milik pesana Kemudian saat ini mayat sedang kita lakukan Permintaan konsorsi oleh pihak pindakan dokteran kurensin Di rumah dari perencara Kemudian kita bisa mendapatkan gambaran setelah-setelah pengatian Termasuk juga barang bukti Berupa kunci pas sudah kita dapatkan Kemudian campur yang dikenakan tersata untuk mendam Memangkan campur, menggali daripada lubang pembuangan naik Biar kita ketemukan Demikian juga handphone milik korban Sudah kita ketemukan dari tanah pelaku kejahatan yang tersatang Motif utamanya adalah Saat ini sementara baru divaknya sakit hati Karena adanya peminjaman uang yang mutabenya Dari sebuah operasi simpan pinjam Karya Rizki Mandiri ini sangat membelit bunganya Dan korban pada saat dibunuh Sejatinya ingin melakukan penagihan Datang ke pesaka Yaitu saudara Antoni Untuk menakir utam yang telah diberikan Kepada pihak operasi Yang diwakili oleh saudara Antoni Antoni Eka Putra Nama korbanya adalah Amat Eka Putra Kemudian mendatangi pihak pebiturnya Yaitu tersatang Yaitu namanya Antoni Namun yang terjadi Terima yang pada akhirnya Melalui sebuah sentingan yang sudah direncanakan Saudara TAP Hati Kupar Biasa saudara tersatang Antoni Dan temannya Yaitu saudara Si siapa Yang dikatakan di Patan ini Pada Pongki Sudah diskenarkan seolah sebagai pembeli Sehingga pada saat Korban datang Tidak curiga Kepada tuara tersebut Dan ketika terjadi pembicaraan Dari belakang Saudara Hati Mengawakan pengukulan Dengan mengusipasi Hagen Leher Kepada tuara Tiga pulisan Sebanyak 3 kali Dilanjukan saudara Tersatang utama Yaitu saudara Antoni Dan terakhir Memastikan kematian Dan saudara Pongki Memukul Dengan kecupas Sebanyak 1 kali Dan menendang Kemudian telah meninggal Dilakukan penguburan Di belakang Bistro tersebut Dengan menggunakan Carpel dan Berantakan Saat itu Pas waktu eksekusi itu Bersamaan mereka Tiga pelaku Ada di dalam Lokasi yang sama Ada Di belakang Di belakang Di belakang Di belakang Di ruku Bistro Milik Milik Dan pada Tersangka Sehingga Disitulah Perjanjian Pada saat sebelumnya Saudara Antoni Selangku Dan selangku Mengaruhi Koplasi Karya Risky Pandiri Mendatangi Saudara Antoni Yang berbagai Kepikur Dan Tersangka Atas Benda tersebut Yang Notatinya Sudah Perjanakan Langkah-langkahnya Untuk Menghabisi Nyawa Daripada Kota Kota Aton Karena Dimungkinkan Dimungkinkan Sakit hati Dengan Pertama Bunga yang tinggi Yang kedua Batas waktu Peminjaman Kota 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 Aton Ini juga Ini meminjam Kembali Namun Terjadi Mata Penolakan Mempunggi Sendiri Pas Waktu Tim Kota Dan Simsel Update TV Melaporkan Nikolai Terima kasih telah menonton!